Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya Di sini mungkin banyak sekali teman-teman yang tidak bisa melakukan pendaftaran PPG Prajabatan tahun 2022 Nah, di sini kita akan berbagi sebuah update informasi yaitu permasalahan dan solusi ketika kita tidak bisa mendaftar PPG dalam jabatan Ketika kita ingin membuat akun, maka nanti kita sebagai upaya untuk mendapatkan sertifikat pendidik Yaitu melalui mekanisme PPG Prajabatan 2022 Nah, banyak sekali permasalahan bagi teman-teman yang tidak bisa mendaftar Berikut ini kita akan tanya jawab ya seputar PPG Prajabatan tahun 2022 Ya, pada di sini nanti PPG Prajabatan 2022 ini nanti lulusannya Inilah merupakan tempat pendidikan guru profesional di masa depan Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini Silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya Sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi Baiklah sobat-sobat ya, di sini teman-teman juga bisa mengecek secara mandiri ya Menggunakan HP ataupun juga menggunakan laptop Yaitu kita berkunjung untuk mengetahui pertanyaan sering muncul dan juga jawabannya Yaitu ke ppg.com.id Kemudian kita buka pada bagian FAQ Pendaftaran dan seleksi PPG Prajabatan Nah, di sini untuk bagian yang pertama ya untuk umum Nah, ini bagi teman-teman yang kemarin bertanya Apa yang dimaksud dengan PPG Prajabatan Nah, inilah merupakan pendidikan yang diselenggarakan setelah program Sarjana ya Atau Sarjana 8 bagi lulusan S1 maupun juga di 4 ya Baik itu dari kependidikan maupun juga non-kependidikan Sertifikat pendidik pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan juga menengah Nah, ini teman-teman Kemudian apa manfaat ikut PPG Prajabatan Nah, di sini kalian bisa melihat manfaatnya apa sih kalau misalkan kita ikut PPG Prajabatan Tentu saja yang pertama kita mendapatkan sertifikat pendidik ya Kemudian meningkatkan kompetensi pedagogi, sosial, profesional dan kepribadian Untuk memulai karir ya jadi guru profesional Kita mendapatkan pengakuan sebagai guru profesional Apa perbedaan PPG Prajabatan saat ini dengan yang sebelumnya Nah, di sini perbedaannya Ini adalah PPG Prajabatan ini ditetapkan berdasarkan kebutuhan guru ya kalau sekarang Kemudian lulusannya ini memiliki kepastian untuk direkrut menjadi guru Karena setelah kita lulus ini kan nanti 2 tahun ya ditempatkan sesuai dengan penempatan dari Kemenik Buristek Entah itu daerah 3T atau gimana kita ikut alurnya Kemudian langsung induksi guru pemula terintegrasi ya dengan PPG Prajabatan Kemudian struktur kurikulum PPG Prajabatan terdiri atas yaitu mata kuliah inti Kemudian selektif dan juga efektif ya dengan totalnya 39 SKS Pelaksanaan praktik pengalaman lapangan ini menjadi bagian proses pembelajaran dilakukan sejak awal semester ya teman Kemudian semua penguang kompentingan bersinergi dalam perekrutannya Yaitu pusat, daerah, dan juga perguruan tinggi Melibatkan guru penggerak dan praktisi pendidikan dalam proses pelaksanaan PPG Prajabatan Yaitu melalui aksesor ya kalau guru penggerak Siapa saja yang bisa mendaftar PPG Prajabatan Tentunya disini sesuai dengan surat edaran kemarin terbaru teman Yaitu ada 10 syarat untuk teman-teman yang bisa mendaftar PPG Prajabatan ya Di antaranya WNI, kemudian tidak terdaftar Dapodik, dan juga Simpatika Punya ijazah S1 atau D4 yang linear dengan bidang studi yang dibuka Kemudian IPK minima 3.0 Kemudian ada syarat usia kurang dari 32 tahun teman-teman Kemudian untuk kuota PPG Prajabatan tahun ini berapa? Kuotanya ini adalah ada 40.000 ya Nah ini ada 40.000 mahasiswa kuotanya tahun ini Program studi apa saja yang dibuka disini teman-teman Untuk program studinya mulai dari guru kelas SD dan lain sebagainya ya Nah ini, kemudian terkait tentang bagaimana cara mendaftarnya Nah tutorialnya sudah saya berikan pada kartu video ini ya teman-teman Yaitu kita mendaftar mulai dari membuat akun SimPKB dengan alamat email kita Nanti kita lanjutkan pendaftaran mulai unggah berkah Seleksi administrasi dan juga seleksi tes substantif dan juga wawancara Kemudian bagaimana proses seleksinya Nah disini melalui ini ada 3 seleksi ya Yang kita ikuti yaitu administrasi, substantif dan juga wawancara Apa saja yang diuji pada tes substantif Nah inilah kemampuan dan literasi operasi penguasaan konten bidang studi yang pilih Kemudian dimana peserta melaksanakan tesnya Ini nanti dilakukan di tempat uji kompetensi ya Ini adalah yang dikoordinir oleh LPTK Apa saja yang akan diuji dalam wawancara Ini adalah kompetensi keperibadian dan juga motivasi teman-teman Bagaimana pelaksanaannya PPG para jabatan ini Itu nanti selama 2 semester ya atau 1 tahun Perkuliahannya dimulai dengan kegiatan orientasi sampai nanti UKMPPG Pelaksanaannya dimana? Pelaksanaannya ini nanti di LPTK perguruan tinggi yang ditunjuk oleh Kemendipuristek Kemudian apakah lokasi TUK menjadi lokasi PT LPTK? Nah disini dimungkinkan akan ada perbedaan ya teman-teman Jadi tidak menjamin Kalau misalkan kita tes substantifnya itu di perguruan tinggi A Nanti kita kuliah PPG-nya disana Itu tidak menjamin Kemudian apakah ada informasi tentang LPTK penyelenggara PPG bidang studi PPG-nya? Nah disini untuk jawabannya adalah Informasinya kita bisa masuk ke bagian LPTK ya Ini layanan Kemudian internal kalian bisa klik bagian info LPTK ya Atau permintaan LPTK demikian Apakah mahasiswa PPG para jembatan tahun 2022 dipungut biaya? Jawabannya adalah ini tidak dipungut biaya ya Jadi total untuk nanti kita ikut PPG itu adalah dibilih oleh pemerintah ya Biasiswa Cuman kita mendaftar saja di awal 200 itu kita bayar sendiri Bagaimana proses mekanisme rekrutmen ya? Nah disini untuk mekanisme rekrutmen sesuai dengan surat edaran kemarin teman-teman Contohnya disini untuk mekanismenya ya Setelahnya apa perbedaan PPG para jabatan dengan dalam jabatan Tentunya ini sangat berbeda Kalau para jabatan itu yang belum menjadi guru Belum terdaftar jabotik dan juga simpatika sebagai guru atau kepala sekolah Kemudian perkulian selama 2 semester Kemudian 39 SKS Kalau dalam jabatan itu kan khusus untuk yang sudah jadi guru ya Nah kuliahnya ini adalah 3 bulan teman-teman Apakah PPG para jabatan akan membuka pendaftaran kembali pada angkatan atau tahun berikutnya Nah ini nanti untuk tahun berikutnya akan diinformasikan melalui PPG kembikbud.go.id Nah ini kemudian perkeluan tinggi atau lembaga mana saja yang akan melaksanakannya Ini adalah ada di daftar LPTK ini Internal kemudian info LPTK Apakah apa saja mata kuliah yang diberikan Nah ini seperti yang tadi kita sudah simak di atas ya Ada mata kuliah inti, selektif dan juga efektif Kemudian siapakah yang menentukan kuota Nah yang menentukan kuota tentunya adalah direktur PPG ya Kemudian apakah guru di bawah naungan kemenak ini bisa daftar Nah kalau di kemenak ini tidak bisa Nanti daftarnya juga ikut di PPG para jabatan yang berada di bawah naungan kemenak Bagaimana jika pertengahan proses perkulian tiba-tiba mundur Karena ada suatu hal misalkan Nah disini nanti gimana Yaitu yang mundur di tengah perkuliahan Karena hal apapun Maka disini nanti mahasiswa itu tidak dapat ikut PPG para jabatan pada periode berikutnya Atau di blacklist ya Kemudian siapa yang mengevaluasi kinerja lah direktur PPG Kemudian apa tidak lanjut hasil evaluasinya Maka nanti direkturat PPG ini mengumumkan hasil evaluasi Dan menugaskan penyelenggara PPG untuk melakukan perbaikan ya Apakah dinas pendidikan ini nanti dikusertakan Nah disini dalam proses penentuan kebutuhan guru nanti yang dibutuhkan ya Jadi teman-teman yang lulus nanti akan didistribusikan Kemudian yang menerbitkan sertifikat pendidik itu dari siapa? Rektor penyelenggara PPG ya dari LPTK Apakah guru lulusan S1 program studinya belum terakreditasi bisa ikut PPG ini tidak bisa Jadi mulai sekarang kita bisa menata diri ya Kalau misalkan ingin kuliah ya di perguruan tinggi yang sudah terakreditasi ya teman-teman Nah seperti itu Nah minimalnya adalah minimal B untuk akreditasi sekarang Jika sedang ikut program guru penggerak Apakah bisa ikut PPG ini lah tidak bisa ya Karena guru penggerak sudah terdaftar di Dapodik Bagaimana moda perkuliahan PPG para jabatan? Nah disini nanti kombinasi ya Nah antara daring atau luring Kemudian bagaimana cara melemperoleh informasi tentang PPG para jabatan? Ketutunya di ppg.com.go.id Cara mendapatkan akun SIMPKP Nah ini kita informasinya disini dan tutorialnya sudah saya berikan di kartu video ya Silahkan kalian cek Untuk PPG para jabatan ini kita membuat akun SIMPKP itu tidak memerlukan nomor UKG ya Tapi cuma surel saja Mengapa guru honor yang telah masuk Dapodik selama 1-2 tahun ini tidak bisa daftar? Karena apa? Karena persyaratannya memang seperti itu ya Nah ini buktinya Ini pada video sebelumnya ya Bahwa yang terdaftar Dapodik dan SIMPATIKA Ini tidak bisa daftar PPG para jabatan Kemudian apakah perkuliahan PPG para jabatan dilaksanakan secara gratis atau dibiayai di tahun peserta? Nah disini adalah biayanya 2 semester Nah disini adalah 17 juta itu dari pemerintah ya Namun untuk misalkan biaya hidup, akomodasi, konsumsi, transportasi ini adalah dari mahasiswa yang bersangkutan Bagaimana mekanisme penentuan pemilihan perguruan tingginya? Nah disini nanti penempatannya itu adalah ditentukan oleh dirijen GTK ya Oleh bidang studi PPG Apakah PPG para jabatan dibuka untuk jalur non-biasiswa? Banyak sekali yang teman-teman tanya ya Disini PPG para jabatan tahun 2022 yang diselenggarakan oleh dirijen GTK Disini tidak dibuka untuk jalur non-biasiswa Jadi kita tidak bisa mendaftar PPG secara mandiri atau mahasiswa itu tidak bisa Apakah tenaga administrasi sekolah yang punya IJCS1 boleh bisa ikut PPG para jabatan? Sesuai syaratnya ini adalah yang boleh mendaftar itu yang belum terdaftar sebagai guru atau kepala sekolah di Dapodik ya Mengapa batas usia maksimal 32 ini adalah disesuaikan dengan batas maksimal dalam persyaratan CASN yaitu 35 Jadi ini adalah kita positive thinking ya Mengapa syaratnya adalah 32 Jadi dengan asumsi nanti satu tahun kita lulus usia 33 Itu nanti kita masih punya kesempatan yaitu beberapa tahun ke depan Sekitar 2-3 tahun ke depan ya Untuk bisa ikut seleksi CPNS Mengapa beberapa bidang studi tidak dibuka ya Pada PPG para jabatan Nah disini yang dibuka ini adalah disesuaikan dengan data kekosongan guru 2023-2024 Jadi teman-teman yang mendaftar atau sudah lulus seleksi Kalian harus semangat ya Karena nanti nasib kita ini akan sangat bagus ya Sangat cemerlang ketika lulus nanti Karena kelulusan ini sudah dihitung dengan guru yang pensiun di tahun 2 tahun ke depan ini Apakah perkulian PPG para jabatan dilakukan secara luring atau daring Ini nanti adalah seperti yang tadi di atas yaitu nanti secara hybrid ya daring dan juga luring Memerlukan untuk PPL juga dilakukan secara luring di sekolah mitra LPTK perguluan tinggi ya Nah itu teman-teman Kemudian di bagian umum ya bagian pendaftaran dan juga seleksi Disini teman-teman bisa baca-baca terkait tentang mekanisme pendaftaran dan seleksi Misalkan disini jika data saya tampil di aplikasi pendaftaran muncul perbedaan dengan data di KTP Maka disini adalah karena semua itu terintegrasi ya Antara data PDDikti dengan Dukcapil Maka kalau tidak sama dengan data di KTP Teman-teman nanti silahkan kontak di bagian Dukcapil ya teman-teman Jika saya pernah terdaftar dapodik namun saat ini sudah tidak lagi sebagai guru Bagaimana cara melakukan perbaikan data yaitu ke dinas pendidikan Jika data saya tampil di pendaftaran muncul perbedaan dengan data yang ada di ijazah Maka gimana itu kan tentunya pengaruhnya dengan data PDDikti ya Yaitu teman-teman menghubungi bagian layanan PDDikti di perguruan tinggi penerbit ijazah Kemudian melakukan klarifikasi data-data yang dianggap tidak sesuai itu teman-teman Ini sudah saya berikan tutorialnya pada video sebelumnya ya Sekitar 1 tahun 2 tahun yang lalu itu sudah saya berikan tutorial lengkapnya Kemudian jika data IPK saya berbeda dengan di ijazah saya Namun perguruan tinggi yang menerbitkan ijazah sudah tutup gimana Yaitu kita hubungi lembaga layanan pendidikan tinggi atau LL Dikti ya Nah di wilayah masing-masing sesuai dengan domicili perguruan tinggi yang tutup itu Dan klarifikasi data-data yang tidak sama Kemudian saya lulusan S1 perguruan tinggi luar negeri Saya minat untuk ikut seleksi Tapi saya belum punya SK penyetaraan Ini bagaimana? Yaitu disini harus punya SK penyetaraan dulu Dari Dijen Dikti Kemdipuristek Prosesnya ini melalui disini ya Yaitu ijazah.kemdipur.id Mengapa IPK atau Prodi saya tidak muncul ketika mendaftar? Ini kita konfirmasi adanya kendala IPK tercatat di database PDDikti Di pusat kementerian Karena ditampil laman disini Tersedia di database ya PDDikti pusat silahkan minta operator cek ya Di aplikasi Neofeeder PDDikti-nya masing-masing Apakah latar belakang pendidik sudah linear dengan bidang studi yang sudah dibuka? Tentunya disini kita cek linearitas jejasahnya Disini kalian bisa masuk ke ppk.kepedigur.go.id Yaitu pada bagian layanan Internal Kemudian kalian klik di bagian yaitu cek linearitas PPG pada jabatan Nah nanti akan bisa mengetahui Apakah ijazah kita itu linear atau tidak ya Apakah bisa mendaftar menggunakan surat keterangan SKL Karena kita belum punya ijazah ya Nah disini untuk proses verifikasi data kemasiswaan Ini sepenuhnya menggunakan data dari PDDikti ya Sehingga dipastikan saja data kelulusannya lengkap Status kelulusan, nomor ijazah, tanggal kelulusan, dan IPK Kemudian data kelulusan belum terdaftar di PDDikti itu bagaimana? Nah kita laporkan ya kelulusan pada operator PDDikti di masing-masing kampusnya Jika tidak lolos pada gelombang 1 Apakah membuat akun pendaftaran melalui SIMPKP lagi untuk melalui gelombang 2 Maka disini tidak perlu membuat akun baru Cukup menggunakan akun yang sudah dimiliki Rekaman data CV akan tampil ya pada inputannya Kita tinggal melanjutkan saja ya Untuk isian isi juga akan muncul sesuai dengan inputan sebelumnya Tinggal kita bisa melakukan perbaikan atau penyempurnaan Seperti itu Kemudian pendidikan dan kurikulum Tentunya disini sudah kita bahas ya di depan tadi Nama teman-teman bisa cek sendiri ya Untuk lebih mendalamnya informasinya Kemudian kriteria persyaratan dan tahapan seleksi Nah disini sesuai dengan surat edaran kemarin Nah disini tentunya untuk yang lebih teknisnya Ini teman-teman bisa cek ya di bagian ini Misalkan disini prodi ijazah saya ini Tidak ada dalam menu pendaftaran PPG Yang saya lakukan apa? Yaitu tidak bisa mendaftar Karena untuk ijazah kita Itu tidak ada jurusan yang linear gitu kan Nah ini Apakah status honorer sekolah dapat ikut PPG perjabatan? Boleh selama tidak atau belum terdaftar Sebagai guru atau kepala sekolah di dapodik dan juga simpatika Jadi kita honorer itu boleh Yang penting tidak terdaftar di dapodik atau simpatika ya Nah ini tolong Berikutnya termasuk juga guru TK Guru non formal itu juga bisa Apakah guru dengan status CASN Entah itu CPNS atau juga P3K baru Boleh ikut daftar PPG perjabatan? Tidak bisa Karena CASN itu sudah menjadi guru ya Kemudian terkait tentang hal-hal lebih teknis Disini tentu bisa cek lagi Tentunya disini misalkan Apa yang harus Saya harus persiapkan laptop atau komputer Dan jaring internet untuk ikut PPG secara daring Nah disini disarankan kita menyiapkan peralatan secara laptop komputer jaringan internet ya Untuk ikut kuliah daringnya Bagaimana saya akan menerima informasi Jika saya lulus Tahap seleksi Kita masuk ke akun simpkb kita Nah untuk layanan penanganan pengaduan Ini kita bisa masuk ke PPG kembdik.gurut.id dengan jam kerja Jika belum masuk dapodik Pastinya belum bisa punya akun simpkb ya Tapi pendaftarannya kok pakai simpkb caranya gimana Nah disini kalian bisa membuat akun Tutorialnya sudah ada di kartu video ini ya Demikian tentu semoga bisa membantu menjawab Untuk tonton calon pendaftar PPG perjabatan 2022 Dan saya doakan kalian nanti bisa lolos semua Sehingga nanti bisa memberikan warna yang lebih gemerlap lagi Dalam dunia pendidikan kita ke depannya Demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh